Hai Kepuluh 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 Ini saya Punya tagihan Nah, pengenang gas, lo santai Dateng-dateng nyari Hesti, gue cowoknya Oh cowoknya Kalo gitu gapapa, jemang sekarang yang biasa Lo kenapa takut banget tersaingi sih, udah jelas-jelas gantengan dia Dah, justru itu Justru itu, justru itu Ya ada perlu apa deh nyari Hesti nih Mau minta uang Minta uang sama Hesti? Iya, soalnya udah janjian Hesti katanya mau bayar saya Uang Ga ada ekornya, masa dia kucing Weee Minta uang Kalo kucing ga minta uang Minta motor Minta Mio warna pink lagi Kenapa dateng-dateng minta uang sama Hesti? Iya, karena udah 3 bulan ga dibayar-bayar Apaan dulu nih, apaan dulu nih Hesti, ngutang apa tuh? Tolong yang jelas ya kalimatnya Jangan sampai kita Menduga-duga tentang Hesti Ini kan baru-baru dijelasin Jadi, vendor saya Ada kerja sama-sama kantor polisi Lapor pak Perjanjiannya kalo 3 bulan ga dibayar-bayar Saya berhak untuk menentukan Meminta penalti langsung kesini Vendor apa nih mas? Kettering Jadi Hesti telat? Hesti telat Berapa lama? 3 bulan Waaaah Sama siapa nih? Wey 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 Yang bayar Teringat Iya Anda pemilik cateringnya? Iya Oh Telat bayar Telat bayar Eh, ntar dulu dong Gue belum mencerna nih Kenapa harus gini-gini Iya Kan tadi gue nanya, Hesti telat Ya tapi muka lo kayak telatnya tuh beda gitu Ya kan sebagai orang terdekatnya gue khawatir Takut keceplosan ga? Hahaha Keceplosan ngomong Iya 3 bulan 3 bulan ga bayar-bayar Saya biasa kasih toleransi Cuman kalo 3 bulan enak lamaan ini Gimana solusinya? Ini ada perjanjiannya Shhh Guys Kantor kita kan lagi diawasi Iya Kita harus tangani ini dengan serius Oke Kenapa sih kita baru serius menangani masalah ini? Kenapa? Dari episode awal pun kita selalu diawasi Hahaha 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 Beda Ini ditantan Oh iya Ini ditantan Waktunya kita melakukan pot kembang di tendang hancin Ah Silahkan duduk mas Silahkan duduk mas Makasih Itu artinya apaan? Makanya gue mau nanya Oh jangan-jangan Mobil kijang didorong-doyok Oke Oh oke Berarti jangan duduk mas Berdiri Ya udah Ini mau langsung dibayar disini apa gimana? Nah Nanti kita cek dulu Apakah bener Hesti ngelakuin ini apa enggak ya? Hesti Purwadi Nata Staff kantor lapor pak Jelas semuanya Udah di tanda tangan juga Mana-mana? Sebulannya 10 juta Udah 3 bulan Ditambah penalti nantinya Saya jujur sih gak berani ya Minta penalti ke kantor polisi lapor pak ini Oh tapi penaltinya dari jarak 12 meter apa gimana? Tuhan kotak penalti Tuhan kotak penalti Tuhan kotak penalti Nanti ngomong penalti Dia kan bukan asbek Bukan asbek Oke tapi Tapi kalo tagianya sebesar itu Tolong dirinciin dulu nih Makanan di kantor tuh gimana? Ya 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 kita rinciin Coba disimulasiin Dulu mas Jadi duduk apa berdiri? Boleh duduk ya Boleh duduk Tapi kalo ngeliat kita berdiri jadi ikutan berdiri gak apa-apa? Ya Mau diberdiriin gak? Kita bisa ya kita berdiri-berdiriin Gue mulai gak nyaman deh Hahaha Bisa gak gak usah ngebahas berdiri-berdiri Oke oke Jadi berapa? Tagihannya berapa? Iya dong Oke tadi tagihannya berapa? 3 bulan? Sebulannya 10 juta Sebulannya 10 juta? Udah 3 bulan Per bulan ada penalti satu kali lipat Oke Tapi abang bener pemilik cateringnya? Iya Kok saya kayak pernah nonton di TV? Iya Mirip kalo waktu jadi tukang catering masih bisa disana Oh tukang cateringku adalah jodohku Wah Oh iya bener Pernamain FTP itu bener Iya kan Apa yang nonton di pos polisi? Yang nonton apa? Gue nonton Cinta dicicil tukang kredit Wah Bener Ya cintaku dicicil tukang kredit Bener ya bang? Pemain FTP ya? Ya dulu Oh Cintaku dikorek mekanik motor gitu kan? Judulnya? Judulnya ya? Bu Iya 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 Kenapa cintaku dibore up 150 cc gitu kan? Gak ada Gak ada Gak ada se detail itu SD lagi keluar kantor Iya Ya kalo misalkan ini nanti kita sampein nih masalah ini Ya kalo disampein-sampein doang gak kebayar mah percuma saya kesini Oh Yes Iya iya juga sih Tapi kita harus selidiki dulu nih anda bener Iya 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 Itu ada konten Takutnya anda punya pengalaman acting di FTV ini dateng-dateng acting lagi pura-pura Iya bener Ya kalo acting disini masih gak berani Ini biar matangnya rata Gak ada ngobrol gitu Nih tanya nih Oh bener anda ini sering warawiri weh-weh-weh di FTV ya? Gapain ada warawiri Gapain ada warawiri Gapain ada warawiri Gapain ada warawiri Warawiri Weh-weh-weh Hehehe Oke Kita ada foto Untuk Berimain kamu tentang sesuatu Kenal ini bibir siapa? Nih Hmm Nih Bukan bibir kamu kan? Hehehe Ayo buruan dijawab Ini saya pinjem bibirnya orangnya Kasian gak bisa ngomong gak bisa makan Oh Ini kan kotok Oh iya Aku jadi pake syuting Ya Ingat gak ini bibir siapa? Ingat Siapa? Love Cinta 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 Ya betul Cinta Laura Katanya kamu pernah ada adegan film bercuman Dengan Om Kadir pada saat Hehehehehe Cinta Laura dong Cinta Laura dong Kalau dia ciuman sama Om Kadir Gak Doyok ngambek kan Ya Di salah satu film Gak di film pertama Yang Oh Baby kan Itu pertama kali belum main film? Ya ya film pertama gue Dan langsung adegan ciuman Cuman sama Cinta Laura Alhamdulillah Katanya lu Degdegan parah Stres Dan stres Nangis Kenapa? Masih polos Oh Nanti sekarang udah Polkadot atau kotak-kotak Bukan baju Bukan motif baju Kalau polos kasih sawi aja Iya Tapi omongnya jangan polos Oblong Masih omong Terus pada saat eksekusi gimana? Kenapa? Takut sama istri? Bukan Ini ada Umi disini Oh Oh Ibunya Ayu Iya Bukan Gak cuman Ayu Manggil ibunya Umi Oh iya iya Maaf Berapa kali tik? Lupa Banyak tapi Ya gak cuman sekali Jalan-salahin ya Jalan-salahin ya Jalan-salahin ya Jalan-salahin ya Dia menambah cinta lorong begini Jalan-salahin ya Jalan-salahin 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 Ada aja triknya Kalau mau cuman gini Iya Jalan-jalan Cerita dia mah enggak Dia gak sampe joget-joget Dia ciumannya biasa Pegang begini Ritek Kenapa? Yang dicium kameramen Pantesan banget Pantesan banget Pantesan banget Lintanya Kameramennya gini Gapain 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 Meskipun itu Meskipun itu Part of professional ya Kita sebagai aktor Tapi kadang-kadang ada awkward momentnya kan After adegan Sebelum adegan Lebih kayak before sih Lebih kayak before awkwardnya Lebih kayak before awkwardnya Tapi Umi waktu pertama kali tau Lu akan beradegan seperti itu gimana Emang-amang aku udah keontrak Iya kaget Kagetnya gimana Wow adubiu Kan orang kaget bener-bener Gapain Gapain Gue ngebayangin Umi begitu Terus Aduh piung Gimana Ya kan beda-beda orang kaget Kalau dulu kan lu tadi mengaku masih polos Maksudnya mungkin secara jam terbang juga Belom setinggi sekarang Kalau sekarang dapet tawaran Dengan ada adegan yang sama Apa yang lu lakukan? Gak diambil Karena takut sama istri Bukan Lebih karena Katanya istri kan posesif kan? Iya Gak ngasih posesif itu Ambil-ambil aja Katanya kemana-mana bawa obeng kecil Setiap Setiap lu pulang dari syuting Langsung dibongkar handphonenya Isinya ada apaan aja Bokar handphone kan aplikasinya yang dibuka Bukan handphone yang dibokar Enggak buat tanya Istrinya tinggal diambasan Ya udah kita terima laporannya Ya Mas Gany berarti Hester yang harus kita cari tau Jangan sampe bocor ke AirJet nih masalah Iya makanya ntar kantor kita lagi berantakan pak Kita diem-diem aja Bukan sekarang Bukan sekarang Oh datang lo ya Lo juga caper-caper kan lo Capri-caper Uuuuh capri-caper Uuuuh capri-caper ya Hah? Mau kemana? Mau pulang Mau pulang? Berdengar ruang karaoke dulu Waaaah Ada disini Mau pulang kemana? Udah selesai urusannya di dalem Abis ngelaporin apa? Bukan ngelaporin tapi nagih Nagih? Siapa yang ditagi siapa? Siapa yang ditagi? Siapa bang? Tadi saya nyariin Bu Esti Bu Esti ga ada Soalnya ga bayar-bayar 3 bulan Bu Esti ga bayar-bayar? Astaga lo lajim pantus Dia pake emas Banyak banget Ternyata duitnya buat dipake beli emas Waaaah Lu ga boleh Waaaah Dia bener Gua curiga lah pantus Karena dia kalo tampil tuh pake berlian Pake emas Ternyata dari hasil duit korupsi Ya ga belum tentu Ini invoice doang Kan belum dibayar kan Mas? Belum dibayar doang Bukan di Emang kan ini pengen nanya Bu Esti Bu Esti lagi keluar katanya Iya Tapi tuh udah berapa bulan ga bayar? Udah berapa bulan? Tiga, tiga bulan Catering? Jadi selama ini catering? Catering? Utang? Astaga lo lajim Bu Esti Nanti kalo aku temukan sama Bu Esti Kalo sampein ya, saya pamit dulu ya Iya Kalo udah berita baru ya Iya Dateng aja ke sini temuin saya Iya, dengan? Ayu, ayu Makasih ini Tuan Iya, iya mas Semoga baik saya gilang mas Iya mas gilang, mari Iya, iya Iya makasih ya mas Iya 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 Gila, gila Gila Relax ya Irjen, santai kasih Pak Irjen ya Udah relax kan Ya begitu Makasih ya tadi udah dijajanin juga Iya Tanya apa loh Iya Tidak ada kali keluar ya Keluar mobil Iya Jajan, tempat jajan Tempat jajan Jalan 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 Udah dapet yang baru lupa sama yang lama Tidak ada apa-apa Saya itu Om maanah ini tangannya Oh Saya itu senang sekali Deketin badannya Deketin badannya Deketin badannya Deketin badannya Bentar Eh Saya sudah dua sungai ngeliat kamu disini Dua kali Dua kali Dua kali Mbak, dua kali pak Temennya Mungkin ke Aling sering dipakai Ini sungai Abis Kamu ngapain? Bu Ayu bersih-bersih pak Boong, boong pak Irjen Pak Irjen Aku punya gosip baru Ternyata Ternyata Ini Bu Hesti Bapak Dia punya utang catering tiga bulan Belum dibayar Hah? Wah Nanti kayak Mungkin invoice Apaan sih yuk Nggak ada Ngaku deh Tadi ada orang datang kesini pak Laporan Kalau gue sih belum bayar catering selama Sudah dibayar pak Irjen Di kantor lapor pak catering buat di kantor sini pak Pak Irjen jangan main-main catat Nggak inget apa pengalaman kita tadi Pak Irjen Jangan catat-catat dong pak Irjen Nanti aku nggak ajak kora-kora loh nekora-kora Kora-kora 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 saya muntah tiga kali Ini pasti salah Ini pasti salah pak Irjen Saya inget saya tuh Pasti salah pak Irjen Ini Buka jaket Buka jaket Buka jaket Buka jaket Pak Irjen Seinget saya juga saya nggak pernah punya hutang Kok disana tadi nggak begini ya Iya kok baru sini bukanya Iya ini kan Ini saya harus ketemu langsung dengan komandan kamu Aduh gimana dong Pak Irjen Ini satu perbuatan yang bisa mengakibatkan rusaknya nama lapor pak Bener Maksudnya apa Catering kantor Iya katering kantor Apalagi pakai uang kantor saya tidak akan berani pak Irjen Iya tapi ada orang datang kesini ibu nagi tiga bulan ibu belum bayar Nggak udah dibayar Udah dibayar Mungkin bu ST di dita banyak Iya Iya Ada kalau nggak turun dari kantor ini aku yang nalangin Iya Nggak mungkin Banggil komandannya Sini Turun Turuni Kamu sebagai komandan disini seharusnya mempunyai sikap yang tegas Ya Pak Irjen dari saya berbicara kemana marah-marah mulu ya Itu kan Pak Irjen Pak Irjen dan Saya tahu Pak Irjen apa yang harus saya lakukan Semua saya sudah terintahkan ke anak buah Kamu tahu anak buah kamu ini Nggak bayar-bayar Ya nggak tahu lah Nah Saya juga baru tahu Terus bagaimana Pak Irjen Terus bagaimana Pak Irjen Terus bagaimana Pak Irjen Setia dituduh nggak balik kain tiga bulan Katanya dituduh korupsi uang Memalunya ya Memalunya ya Memalunya Iya Malu itu tidak benar Komandan Saya sudah membayarnya kok Komandan Lucu Lucu Ada aja tinggal polanya si Adi Ada aja tinggal polanya si Adi Ya Pak Irjen tenang akan saya urus semuanya Hesti Kamu harus bertanggung jawab persoalan ini Benar Pak Komandan Kenapa sampai terjadi seperti ini Saya mau Hesti ini dibawa ke ruang untuk gas Kamu udah jelas Kamu juga ikut dalam Saya nggak Saya kan bukan menangani uang catering Saya memang yang menangani uang catering Komandan Tapi saya bisa buktikan kalau saya tidak bersalah Ini tidak bisa Oh ketarik Pak Ini emang Ini emang gak bisa terlalu terketik Tapi kemarin Bapak ini lupa Tarik Bawa ke ruang yang terukas Saya mau tahu Itu soalan Mengapa Emang apa Ini kok isinya laporan keungan ini Makanan semua ini Kan memang Mintanya yang buat urusan catering kan Berarti kan itu kan makanan Pak Irjen Hei 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 Salah Adap Salah 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 Yang perlu support yang disini Anak siapa sih itu Kan datang buat komandan Terima kasih telah menonton!